Saya gak pernah tau Deborah ini siapa Karena saya kenal Saifuddin Ibrahim itu sangat baik sekali Masalah Saifuddin Ibrahim maki-maki kayak namanya Wajar orang dia lebih tua kok Pertama kali aja per Gue panggil dia om pertama kali Tapi setelah berkembang panggil mas Begini Hari ini adalah berkat Bahwa apa Orang jadi tau Orang Islam gak butuh dibilang dekat dengan Torah Gak butuh Orang Islam gak butuh cari informasi dari rabai Untuk membenarkan agamanya No Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bersama para Nabi Bersama para orang-orang yang Allah kasihi Allah sayangi Allah cinta insyaAllah Di bahagian daungan arus Allah Dimana tiada daungan selain daripada daungannya insyaAllah Amin Amin Bismillahirrahmanirrahim Ada guru-guru kita yang lain Terus di pihak Kristen ini ada Samuel Ada Dibora yang mengaku murtadin ya Dari Wanes Begitu Dan Disini terjadi apa namanya Diskusi Yang sifatnya Islam itu selalu di atas angin ya Karena memang Islam itu membawa panji-panji kebenaran Jadi ketika orang Kristen dihadapkan dengan umat muslim secara langsung Maka Mereka akan Kebingungan ya Mereka akan kekualahan Kebingungan ketika Menjabarkan dari apa yang Mereka imani Gitu ya Karena memang dari visi misi kekristenan itu Adalah untuk memultatkan umat muslim Namun begitu Dihadapkan dengan orang-orang yang Memang Faham tentang isi kitab Maka mereka juga akan kebingungan dengan sendirinya Oh ya kaum muslimin Terima kasih ya Yang sudah Mendukung channel ini Dari awal hingga detik ini ya Dengan jatuh bangunnya channel ini ya Yang Acap kali terkena pelanggaran Acap kali terkena teguran ya Sampai tidak dapat upload ya Sampai tidak dapat Mengunggah video Tidak dapat mengabarkan Apa Tentang bagaimana Perkembangan Islam Bagaimana perdebatan demi perdebatan Kita suguhkan Kita suguhkan Jadi sering dapat pelanggaran Namun tetap Para hamba Allah Setia ya Menunggunya Men-supportnya Mendukungnya Masya Allah Semoga Allah Murahkan Akhi Uhtih Berdasarkan seluruh keluarga Usahakan Dan Allah Murahkan dari segala urusan Sebagaimana Hari ini Akhi Uhtih Masih tetap memurahkan Urusan Urusan saya Dalam dakwah Melalui Channel yang ada ini Baik Kamu Simin Agar tidak berlama-lama Ya Dan terima kasih Ini ya Bagi yang baru Bergabung Para hamba Allah Yang baru mendapatkan Men-support channel ini Dan men-subscribe Semoga Allah Merahmati Akhi Uhtih Di sana Semoga Allah Murahkan Akhi Uhtih Dari segala urusan Sebagaimana Hari ini Akhi Uhtih Memurahkan Urusan saya Dalam berdakwah Oke Kamu Simin Agar tidak berlama-lama Dan ini videonya Saya hanya mau tanya Kalau Akulah Tuhan Allahmu Ini Ini Panses ya Tidak-tidak yang lain-lain Siapa Lai jawab Yesus kan Dimana Yesus Pernah Punya nama Yehawih Oke Udah Oke Nama Yesus Itu disebut Yesus Yonsid Wawayin Oke Kalau di dalam kitab Masmur Dikatakan Allah keselamatanku Tuhan keselamatanku Atau Yotevave Atau Adonai Yesus Jadi itu dikatakan Dalam kitab-kitab Perjanjian lama Nah jadi Ketika Yehova dikatakan Juru selamat Atau keselamatan itu Dari kata Musya Maka Kata Yesus Adalah Satu kata Konstruk Dari dua kata Jadi Yahweh Shua Yahweh Keselamatan Begitu penjelasan dari Teman-teman Yudaisme Mesiannya Kata Judeo Christian Yang pernah saya temukan Yang saya pernah temui Dan Literatur-literatur Seperti dari Biblos.com Kalau kita lihat Di tempat kita Di tempat kita Di Batak sana Alohi 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 Oke silahkan Kita misalnya Tuhan Tuhan Nggak pernah ada Kata Tuhan Lalu Dirubah T-nya jadi Rumah besar Untuk Indikasikan itu Sebagai predikat Untuk Ilahi Nah begitu juga Dengan Diberani Ada dagis itu Untuk menjelaskan Bahwa kata itu Dibentuk dari dua kata Konstruk Dari kata Yahshua Nah Sama seperti Para nabi Namanya Yeheskel Zakariahu Ada di Kalau di Al-Quran Ada Yahya Ada Zakaria Yang Memakai Akiran Atau awalan Dari nama Ketif Kere Yotevave Yang adalah Adonai Jadi Yahshua memang Yahshua dari mana Yahshua Iya Jadi itu Karena itu Dia orang Yahudi Yahudi Namanya Yahshua Yahshua itu kan Nama Bambang Di orang Sekarang gini aja Sekarang begini aja Kalau ada di Al-Quran Sekalipun Nama Yahya Atau nama Zakaria Ibu seharusnya menjelaskan Dari nama Dari mana Awalan Yah Dan akhiran Yah Pada nama misalnya Zakaria Atau Yahya Awalannya Nggak akan di depan Selalu di belakang Elia Gedalia Enak Tuhan Di depan Yahshua Jadi nggak mungkin Di depan itu Yah Yah itu harus di belakang Nama Tuhan Orang Ibrani Selalu pakai nama Robitopia Toliatnya Allah yang baik Ismail Allah mendengar Yahshua 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 Ya Kan tapi tidak Yah Tapi tidak Yah Yah Makanya Tadi saya sempat tanya sama Ibu Mau pakai pandangan Siapa nih Mau pakai pandangan Naftali Apa Berbeda Di Sofia Singer Sekarang Iya mereka Dua-duanya Ibrani Saya berdebat dengan mereka Di Marokok Jadi Jadi itulah Karena begini Nama Yahweh pun Di depannya pun Ya di luar Itu dari kata Kalau misalnya kita ambil Dari dua suku kata Itu dari kata khayyah yang ada Hawah yang hidup Yahweh itu Dioparkan abad 18 Oleh seorang Kristen Tidak masalah bu Itu cuma penyebutan ini Tidak dengan bahasa Ibrani Makanya Raffi Yaakov Taruh coba lihat channelnya Dia sama deram Kenapa harus ada Masalahnya Tidak boleh disebutkan Nama itu Hanya setahun sekali Pada hari Raya Polis Ini poin gadon Ini tidak mungkin Ini tersebutkan Ini gini Saya tegaskan sebentar ya Jadi gini lah Ibu Kenapa Bunda Kita Bunda Etika Memberikan seanggahan sedemikian Kerasnya Karena itu penafsiran-penafsiran Yang namanya Yeso Di sana ya banyak dijawab Namanya Pak Ico Banyak di Batak Namanya Lamut Banyak nanti Aceh di Sunda Juga banyak Yang maksud saya gini loh Ada satu tag yang kita Tidak perlu debat lagi Dimana Yesus itu punya Namanya IHWH Itu loh Kalau gak ada Sudah gak ada masalah Saya sih Karena saya belajar ini Ada 20 tahun lebih Belajar Alkitab Saya tanyakan Dimana sih Siapa tau saya yang salah Gitu loh Makanya saya tertarik Sama Gitu loh Gimana Yesus Di punya namanya IHWH Coba Ibu buka Keluaran 15 ayat 2 Gak masalah Gak masalah Begini Kan disini telah dikatakan Ia telah menjadi Keselamatanku Yosua Ianya itu siapa Sekarang Cek di Ibrani Di B12.com Disitu tertulis apa Keluaran 15 ayat 2 Saya juga melihat Sudah begini Sudah 50 tahun Jadi udah begini Kalau Itu kan Bagaimana pakai kacamata Supaya Ibu ini Kita ngambil Waktu Disini kan Gue cek Ibrani Keluaran 15 ayat 2 Tuhan itu kekuatanku Dan maswurku Ia telah menjadi Keselamatanku Ia Allahku Kupuja dia Ia Allah Bapakku Kuluhurkan dia Iya Gak ada Yesus Keselamatanku disitu Keselamatan itu kan Kata siapa Iya Iya Betul Jadi Disini diambil Nama Yesua Sebagai Sebagai Oknum Yang mempekerjakan Keselamatan Maka namanya Sesuai dengan Pekerjaannya itu Misalnya seperti Elgibor Elshadar Itu nama Tuhan juga Enggak Iya Gak biasa Karena tekstnya Saya yang Gini loh Saya ingin ketemu Yang itu bisa menjauhkan Kepada saya Dimana Yesus itu Adalah Yahweh Karena Gue kan tanya Kenapa orang Israel Gak mau Apakah kalau kita tanya Sama orang Israel 15 2 Keluaran ini Kan kita Mereka Apakah itu Yesus Ini mereka bilang Bukannya Ini bicara tentang Ini kalimat biasa Tuhan itu Selamat Gak masalah Maksud saya begini Gak inilah Gak bisa gak kasih Saya satu ayat aja Yang saya bisa terima Yesus itu Namanya Yahweh Begini Enggak bisa gak Enggak bisa Jadi begini Sudah 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 Karena apa pengalasan Sampai Mesti saya bantap Sebentar Terimakasih Maksud gue gini Maksud gue gini Saya udah puas Gini lah ya Ini saya kasih tau ya Sebentar Ada waktu saya gak Boleh ya Oke Sebentar Di sisi saya Sada Jadi gini Satu lagi Satu lagi Satu menit Jadi gini Bu Apika Jadi waktu di Marokopun Saya debat sama mereka Maka gak bakal diterima Makanya saya bilang sama Laya Tegas-tegas Gak bisa lagi Jadi Ya memang sudah begitu Karena begini Bu Hirtika Sebentar ya Memang Itu harus ditolak Sama Israel Untuk mengenapi Sampai Buat agar jamaah Memang sudah Bukan terjemahan Ada banyak manipulasi terjemahan Nanti kalau mau Bicara soal itu Kita bisa Dispertahankan Tapi Raffi Mengatakan begini Saya percaya tanah Seperti kamu Bicara Kur'an Kalau ada satu saja Ngebuat tentang Yesus Di kitab tanah ini Satu saja Tunjukkan ke saya Siapapun kamu bisa Ketemu Raffi Tetik ini Saya juga masuk Kristen Itu yang dikatakan Oh gak bisa begitu Masuk Kristen bukan Raffi Ya Sudah tidak Sudah bisa begitu Saya ada 200 ayat Pembuatan disini Boleh Nanti saya cinta Boleh Boleh Kristen atau Islam Yang dekat dengan Torah Dekat dengan Torah Kameranya Ya Sekali lagi Kata Tiga menit ase lagi Enggak Enggak sampai tiga menit Ustaz Oke Karena saya tidak bertanya Karena saya tahu Insya Allah Allah berikan saya Pemahaman Bahwa Kalaupun saya bertanya Di kesempatan ini Saya tidak akan dapat Jawaban apa-apa Sombong banget Si Ambon itu Iya Yang ingin saya sampaikan adalah Tema ini bagus Sebetulnya Kristen atau Islam Yang dekat sama Torah Kalau Kristen bilang Kristen dekat sama Torah Saya sebagai mu'alaf Saya sebagai orang muslim Saya bersyukur Silahkan dekat sana Kenapa Al-Quran ku menuliskan Di mana ada kata Yahuda Di situ ada kata Nasaro Walaupun orang Kristen Bilang saya bukan Nasrani Saya Ustaz Ustaz Tidak Sabtu Sabtu Sabat jadi Jumu'ah Jumu'ah itu bukan Nama hari Sabah itu Nama hari Karena tujuh Jumu'ah itu artinya Berkumpul Jum'ian Kita Kita gak rubah-rubah Karena apa Karena kita gak pake Torah Saya mau sampaikan sesuatu Agar tidak misleading Others Iya sebentar 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 This is my time Pertemuan seperti ini Bagus Diadakan Sangat saya puji Sangat saya dikuat Kenapa Ustaz Tidak mau turun Karena ngapain saya turun Gak dapet apa-apa saya Saya ingin menyampaikan sesuatu Iya Saya ingin menyampaikan sesuatu Bahwa dari pertemuan ini Kita tahu Ada yang Ada yang sesuatu disampaikan Tidak ada menangkala Tidak Tidak ada Ya Ketika Kristen bilang Kami yang dekat sama Torah Give them And pray for them Berdoa untuk mereka Kenapa Karena Islam paling tidak mau Disama-samain Apalagi dibilang Ngambil Torahnya Yahudi Sorry Enggak Enggak ada Lalu kenapa dekat dan sama Kenapa dekat dan sama Because Quran And Torah Came from one sources Dan semua surat-surat Bung pendeta Abang pendeta For me myself gitu Buat saya pribadi Kita bukan datang dari Allah Maaf jangan marah Kita gak perlu lama-lama Siapa yang dekat Kristian atau Islam yang dekat dengan Torah Orang Islam gak butuh dekat dengan Torah Enggak Ketika ada Kalau ini kan sama Berarti kan dekat Ini tuh maunya dia Bukan maunya saya Ketika ditanya tadi Kenapa Kalau kita gak Dirubah itu hari Sabtu jadi hari Jumat Dia yang mau Kita itu gak sholat Dan semua Saudara-saudara ku Kristian katolik Aku mau bilang Soal aku tersayang Kita ini yang lagi Islam ini gak bakalan sholat Sholat itu dosa Kenapa? Kalau tidak disuruh Tadi ngomong sampe Bilang bahwa Apa? Ada Ada Torah yang ditulis Torah yang diucap Kenapa in bonggong waktu? Langsung aja Bro Torah itu untuk Jewish Itu yang mesti saya sampaikan Ini Melalui Melalui ini Kalau memang Sesudara Kristian Tersayang Saya gak peduli One, Unitarian, Trinitarian Itu urusan mereka Urusan-urusan dapur mereka Saya cuma pengen Pengen bilang begini Kalau anda mengklaim Bahwa anda dekat Dengan Torah Keep it Keep it Artinya apa? Do it Torah Because you say You are closer than us Karena engkau merasa Lebih dekat dengan Torah Lakukan Torah Apa itu? Stop calling Jesus as God That's all Itu intinya Gitu Jadi saya gak bakalan tanya Kenapa? Karena kalau saya tanya Nanti bingung lagi orang Tiga menitnya saya pakai Dengan Dengan rasa sukacita Dan rasa syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah jajal jalali walikram Kenapa? Karena kita bisa duduk bareng-bareng Ini duduk nih Ini gambaran Kepada youtuber-youtuber Kristen yang lain Dan youtuber muslim yang lain Yang suka maki-maki kainama Suka maki-maki orang Islam Bahkan ada orang Islam Yang bilang jelek kepada Abang Samuel Sesama orang Kristen aja Abang Samuel dimaki-maki kok Baru kemarin saya nonton Saya gak pernah nonton Saya gak pernah nonton youtube Saya gak pernah tahu Deborah ini siapa Karena saya kenal Saifuddin Ibrahim itu sangat baik sekali Masalah Saifuddin Ibrahim Maki-maki kainama itu Wajar orang dia lebih tua kok Pertama kali aja Gue panggil dia Om pertama kali Tapi setelah berkembang Panggil mas Begini Hari ini adalah berkat Bahwa apa? Orang jadi tahu Orang Islam gak butuh Dibilang dekat dengan Torah Gak butuh Orang Islam gak butuh Cari informasi dari rabai Untuk membenarkan agamanya No Kenapa banyak orang Islam Ngobrol sama rabai Dan belajar sama rabai Kita ingin tahu As a knowledge Bukan sebagai As stronger my faith Enggak Ibu etika Belajar kepada rabai Tovia Saya gak pernah di aku Belajar rabai Saya bersyukur Kenapa? Jadi orang gak tahu Gue belajar dari mana kan? Lihat Kalau saya naik di ini Di youtube Itu pasti semua out of the box Enggak ada yang sama orang Kenapa? Biar kata hitam Gue gak mau disamai 6 orang Artinya apa? Ketika Muslim duduk dengan Islam Tentang Torah We please you Kami persilahkan anda Ambil itu Torah buat anda Ambil Kenapa? Karena orang Yahudinya juga gak mau Sampai detik ini mereka bilang Stop stealing our scripture And our culture Sampai detik ini Enggak ada kok Yahudi yang itu Oh no no Kita gak bicara Mesya Anik Kita gak bicara apa Yang saya ingin sampaikan adalah Mari kita bersyukur Dan mengangkat tangan kepada Allah Karena kita bisa duduk satu meja Amin Barakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya apa yang disampaikan Oleh Ustadz Kainama Sangat mengenal Islam itu Punya syariat sendiri Kami syariatkan kepada kamu semua Satu agama Kemudian Apabila Ada persamaan Persamaan Itu satu kewajaran Jadi Jangan dianggap Kita ini Muslim Mengikuti Syariat Yahudi Tidak sama sekali Apa yang disampaikan Ustadz Kainama Sangat tepat Kita punya syariat sendiri Kita punya Quran Kita punya hadis Bahkan Rasulullah pernah melarang Orang-orang Islam Para sahabat Yang belajar dari orang-orang Yahudi Kata Rasulullah Jangan kamu percaya dia Dan jangan kamu dustakan dia Karena kita punya Al-Quran Di sisimu Oleh sebab itu Kalau terjadi kesamaan Rasulullah tidak melarang sama sekali Seperti tadi yang sudah dibeberkan oleh Ibu Etika Ada persamaan-persamaan Tetapi juga ada kemungkinan perbedaan-perbedaan Setiap Nabi Punya syariah Jadi Supaya tidak terlalu Bias Permasalahannya tadi Saya pikir Ini dulu dari saya Cukup Ya Syukra Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jadi saya menemukan Di dalam Amsal Amsal berapa? Amsal 96 ayat 2 Dari Bible Interlinear Amsal sebentar Bu Amsal 96 ayat 2 ya Ya 96 ayat 2 ya Bible Interlinear Ya Ini ada tulisan Ibrani Di sini Ini saya tampilkan dulu Masmur 96 ayat 2 Masmur 96 ayat 2 Masmur 96 ayat 2 Masmur 96 ayat 2 Ada kata Yeshua Disini Hmm And there is word Yeshua here Maybe the name of Jesus Christ The meaning is his salvation Betul His Keselamatannya Nya disini His disini Adalah Jehovah Jadi keselamatannya Nya Jehovah His salvation Is Belong To Jehovah Why? Why? Kenapa Wanes Kenapa Christian Memanggil Yesus Adalah Tuhan Karena disini Kelihatan ya Tulisan Yeshua Ini artinya Keselamatannya Nya 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 Belong To Jehovah Yothevahe Disini Ada di atasnya Tulisan Yahveh Yothevahe 96 ayat 2 Masmur 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 Yesus Wahia So The meaning Is His salvation So Who Is He is Here Because He is Belongs To Jehovah Not Belongs To Jesus So Why Why Christian Say That Yesus Is God Kenapa Christian Mengatakan Bahwa Yesus Adalah Allah Itu Sendiri Karena Disini Yeshua Name Is Not Belongs To Jesus So Can you explain it? Yes Of course I can explain that Very short Yes Please Oke Jadi Disini ada kata Semau Sufix Wow Itu Bentuk Ketiga Singular Ya Jadi Kalau teman-teman Ada baca Yesen 53 Tentang Penderitaan Seorang amba Ada sufix Wow Itu berarti Singular Bukan Bukan Jamak Ya Terus Disini Ada kata Yeshuatou Keselamatannya Disini Lagi-lagi Bentuk Ada sufix Wow Dari kata Dasar Yeshua Keselamatannya Jadi Namanya Adalah Keselamatannya Ya Jadi Oke Sekarang kita Kembali Disini Menjanjilah Bagi Yehovah Pujilah Namanya Bentuk Ketiga Kabarkanlah Keselamatan Yang Daripadanya Oke Disini Ada penambahannya Bu Yang Daripadanya Betul Ya Teks LAI Kabarkanlah Keselamatan Yang Daripadanya Disini Perbuatan Perbuatan Versi Apa itu Lai Lai Lama Itu yang Saya bahas Ada 200 Yang Tidak Terjemahan Secara Betul Masuk Koma Saya Jadi Bagaimana Berarti Lai Keliru Menterjemahkan Ada penambahan Disitu Ditambah Tambah Jadi bagaimana Pak Lai Lai Salah Terjemahan Translation Is wrong Here Akhirnya Saya jadi korban Ya Memang Saya sering Membongkar Itu Banyak Oke Thank you Mister Semang Terima Thank you Oh iya Harus konsisten Itu bermasalah Elohim itu Ini kan letaknya Kan ada Dari teh tadi Yang diminum Bener gak Karena gini lah Kalau gue yang bilang ya Gue diserang Bisa-bisa Tapi kan Teman Kristen juga Menyukum bahwa Lai itu terjemahannya Bermatang Ini gara-gara Teh yang diminum tadi Oke Pemirsa Telat-telat Ini Telat Apa ya Dialog ini Demikian Panas Hangat Dan akhirnya Adem Semula Panas Kemudian Hangat Sekarang Adem Baik Biar Pemirsa Menilai Sendiri Dialog Tadi Kami Hanya Berharap Itu Disusukan Masing-masing Monggo Kita tidak Mengatakan Siapa Menang Siapa Kalah Karena ini Ada Dialog Semuanya Bertujuan Untuk Menuju Pada Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi umat Islam Kalau bertanya Itu juga Mungkin Bermaksud Menyadarkan Demikian juga Dari Kristian Ketika bertanya Menjelaskan Menjelaskan Supaya Juga Tahu Bahwa Inilah Kami Jadi Tidak Ada Menangkalah Disini Pemirsa Melihat Sendiri Kami Damai-damai Saja Dan Sempat Ketawa Ketiwi Samuel Dengan Jujur Dengan Jujur Mengakui Bahwasanya Tentang Bagaimana LAI Lembaga Alkitab Indonesia Menerjemahkan Dari segala Sesuatu Apa Yang tertulis Di dalam Kitab Mereka Itu adalah Salah Kaprah Salah Karena Memang Kalau Menurut Menurut Saya Saya pribadi Jadi Kristen Ini Menyesuaikan Kebutuhan Bisa Elastis Kalau Di India Sana Akan Kehindu-hinduan Cara Penyampaian Agak Kehindu-hinduan Karena Supaya Mudah Diterima Di Indonesia Pun Demikian Di Indonesia Ini Akan Keislam Islaman Karena Memang Mayoritas Umat Beragama Yang ada Di Indonesia Ini Umat Muslim Yang Menjadi Umat Terbanyak Menjadi Umat Mayoritas Sehingga Mereka Dengan Gaya Retorikanya Yang Ada Di Dalam Bible Itu Tentang Bagaimana Penulisan Penulisannya Kalimat-kalimatnya Ya Grammar Kosa Katanya Itu Keislam Keislam Islaman Itu Dan Yang Apa Ketika Kristen Itu Lembaga Alkitab Indonesia Ini LAE Ini Menerjemahkan Bible Ini ya Kan LAE Ini Menaungi Menaungi Lembaga-lembaga Lain Seperti BIS Dan Yang Lain-lain Penelit 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 Itu Berbeda-beda Kalau Di BIS Ini Berbeda Banyak Banyak Bedanya Tapi Ya Itulah Tadi Karena Memang Tidak Menjadi Sebuah Apa Hal Yang Menjadi Sebuah Hal Yang Wajib Harus Ada Kesamaan Harus Kompeten Itu Tidak Tapi Ya Inilah Tadi Yang Yang penting Bisa Diterjemahkan Terjemahkan Walaupun Terjemahan Lembaga Yang lain Dan Satu Dengan Yang lain Itu Berbeda Kalimat-kalimatnya Contoh Ketika BIS Mereka Berdua Istri Istri Berbeda Tapi Itulah Karena Memang Tidak Mempunyai Standar 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 Kebenaran Atau Standar Paten Standar Paten Dalam Penerjemahan Di dalam Kitabnya Orang Krisen Memang Tidak Ada Maka Tidak Heran Ketika Orang-orang Yang Kritis Orang Kristen Maupun Umat Muslim Yang Kritis Terhadap Kitab Suci Maka Ketika Mereka Menjumpai Bible Itu Sebagai Buku Bacaannya Dengan Segala Kekritisannya Maka Ya Akan Menjumpai Kejanggalan Kejanggalan Dan Akan Merasa Aneh Dan Lucu Ketika Mendapati Ayat-ayat Yang Tidak Berkesesuaian Dengan Yang Dikata Itu adalah Firman Tuhan Begitu Jadi Banyak Yang Aneh Dan Ini Tadi Para Guru-guru Ya Para Guru-guru Kita Para Ulama Kita Ustaz Kita Menjabarkan Dari Segala Sesuatu Apa Yang Beliau Beliau Ini Ketahui Apalagi Seperti Ustaz Kay Ustaz Kay Ini Memang Di Atas Rata-rata Tentang Pengkajian Isi Kitab Khusususnya Bible Ini Maka Ketika Ada Apa Perkataan Perkataan Yang Menurut Beliau Ini Tidak Rasional Dan Tidak Relevan Bagi Apa Kitab Yang Dikatakan Suci Itu Sendiri Ya Maka Beliau Pun Akan Berkata Dengan Tegas Lugas Bahkan Beliau Berkata Tidak Akan Tidak Akan Bertanya Kalau Bertanya Pun Tidak Akan Mendapatkan Jawaban Yang Relevan Ataupun Yang Pas Ataupun Yang Masuk Di Akal Memang Benar Itulah Namanya Segala Sesuatu Dibangun Bukan Dari Perkataan Tuhan Pengajaran Dari Pada Nabi Ataupun Firman Tuhan Melainkan Akal Akal Akalan Manusia Sehingga Apa Yang Menjadi Keyakinan Mereka Ketika Dihadapkan Dengan Umat Yang Menggunakan Akal Tertentang Sendiri Dengan Akal Manusia Karena Agama Yang Dibuat Dengan Akal Akalan Manusia Maka Tertentang Juga Akal Manusia Begitu Oke Demikian Saja Kau Masih Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terima